Guna memasyarakatkan olahraga bola voli di Kabupaten Sintang, Pengurus Cabang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Sintang atau PBVSI mengadakan kegiatan upacara pembukaan Open Turnamen Bola Voli Bupati Cup 2016. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu sore di Gedung Olahraga Indor Apang Semangai Banding Sintang ini pada upacara pembukaan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Pengurus Cabang Bola Voli Kabupaten Sintang, dan seluruh peserta pertandingan Open Turnamen Bupati Cup 2016. Selain itu, juga kami ingin membangkitkan kembali Rangkaian kegiatan yang diisi dengan pembacaan Sumpah Panitia Pelaksana dan sambutan dari Ketua Pengcap PBVSI Bapak Haji Beni mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali olahraga bola voli dan memotivasi pemain lokal untuk giat berlatih guna menghadapi pekan olahraga provinsi tahun 2017 di Sintang. Gelar saja di Sintang Eropa, karena selama itu terjadi kefakuman-kefakuman. Selain juga kita melihat, dan mudah-mudahan di sini ada tim-tim dari luar, maksudnya se-kabupaten, jadi kita bisa melihat kekuatan mereka nanti dengan pertandingan ini, jadi kita bisa mengantisipasi. Untuk selanjutnya mungkin, kita akan adakan pertandingan kalau kita untuk yang per pro, karena pemerintah itu kan junior, jadi kita akan siapkan boli pelajar, baru kita bina lagi, ini datang kembali buat tidak jual. Pada wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Bapak Syarifudin mengatakan bahwa cabang olahraga ini sudah merata hampir ke seluruh kecamatan yang ada. Oleh sebab itu, maka saya melihat bahwa kegiatan olahraga, khususnya bola poli, itu sudah terjadi pemerataan di berbagai daerah, baik di kabupaten sendiri, di ibu kota kabupaten maupun di kecamatan. Jadi perkembangan olahraga saat ini, menurut pengamatan kami, itu sudah luar biasa. Setelah upacara pembukaan, Panitia langsung mengadakan pertandingan pembukaan dengan mempertemukan tim Foli Rea Rio berhadapan dengan tim Foli Kelam. Yanulsa melawan Kakap, dan pada malam harinya ditutup dengan pertandingan IMC melawan Barata A. Tim Liputan, Sintang TV melaporkan. Sintang TV melaporkan.